Paling tidak sekitar 35% dari kemampuan belajar gramar atau tata bahasa dipengaruhi oleh faktor gen. Semua aspek pembelajaran bahasa dipengaruhi oleh faktor genetika. Yang pertama, temuan-temuan dari studi-studi ini menunjukkan bahwa paling tidak sekitar 35% dari kemampuan belajar gramar atau tata bahasa dipengaruhi oleh faktor gen. Dan sekitar 25% dari kemampuan pembelajaran kosa kata dipengaruhi oleh faktor gen. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dan untuk kemampuan belajar fonologis atau membedakan bunyi-bunyian dan mengasosiasikannya dengan makna tertentu dalam bahasa baru, ini memiliki cerita yang sedikit berbeda. Jadi ada suatu studi longitudinal pada pembelajar bahasa kedua yang dilakukan oleh Huadong Siang dan Peter Hakhur di Belanda. Mereka melihat sejauh mana aktivitas satu gen yang disebut gen centen AP2 mempengaruhi mempengaruhi kemampuan pembelajar bahasa kedua untuk memproses makna bunyi-bunyian dari bahasa baru yang mereka pelajari tersebut. Dan yang mereka temukan adalah pada pembelajar bahasa yang memiliki aktivitas gen centen AP2 yang tinggi, terlihat bahwa transmisi sinyal pada saat mereka memproses makna bunyi-bunyian dalam bahasa yang baru akan lebih efektif. Dan ini terlihat tidak hanya pada transmisi sinyal di satu hemisfer saja, tapi juga antar hemisfer, jadi dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ini menunjukkan bahwa ada faktor genetik yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk belajar makna bunyi-bunyian dalam bahasa baru. Dan mereka yang memiliki aktivitas gen centen AP2 yang tinggi akan memiliki kesempatan yang lebih baik juga untuk menguasai aspek fonologis dari bahasa yang baru, ketimbang mereka yang memiliki aktivitas gen centen AP2 yang rendah. Ya dulu memang ada peneliti yang menganjurkan agar orang tua menggunakan teknik one parent, one language. Terima kasih telah menonton!